saya juga nggak paham ya pak sekarang tuh lagi ngetrendnya niaya-niayaan kemarin anak bendahara sekarang anak saat pam besok apaan? anak dajjal bapak udah lihat belum videonya? udah saya kemarin di-share anak saya yang pertama di grup keluarga itu kalau anak saya yang di-gituin tuh orang mau saya saya ulek jadi sambel ih bikin geram banget pak untung lah viral jadi di-ulek beneran sama orang saya juga rasanya eh eh baik-baik ya mainnya baik-baik ya bandel nih ya Oh enak orang didorong-dorong Omelin aja Om Omelin aja yang namanya bandel nih Om Omelin Omelin nak monyet go tol kalau main tuh yang baik-baik gimana mau punya temen lu tol jangan senak lu yang mana orang lu mau dorong balik lu gua dorong nih gua dorong nih maaf Pak jangan marah-marah sama anak saya Pak tadi kata Bapak Omelin aja iya sih bener sih cuman jangan gitu juga sih Pak yang B aja Omelinya kayak komen sama anak gitu Oh gitu namanya anak ya Pak ya karena kalau bandel juga kita Omelin kayak gitu aja Pak enak goblok kalau main sama orang waktu bisa baik-baik ngasih ya Pak cek abuus lo tadi katanya kayak ngomelin sama anak saya sama anak saya ya begitu di rumah Oh ya 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 bener sih cuman kebetulan kan ini anak saya Pak jadi nggak boleh dipukul-pukul Pak tadi katanya Omelin aja iya sih iya boleh tapi pelan-pelan aja Pak baik-baik ngomongnya tanpa kekerasan gitu Pak oke 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 Ilham kalau main sama temen itu baik-baik ya jangan dorong-dorong kan nggak enak di dorong-dorong ya gitu Pak bye bye Pak nanti kalau kamu masih suka dorong-dorong anak Om akhir kamu Om Gorok pakai ini nggak mau Pak eh pelan-pelan lho Pak halus bener ini kagak pakai kekerasan Pak itu Bapak ilham megang garpu Pak mohon maaf kan buat ngancem doang nggak bener-bener digorok juga ya kali anak korang gue gorok apa ngasih peringatan tuh boleh tapi jangan pakai sajam dong apaan sajam satria baju hitam bukan sajana menganggur intinya nggak boleh pakai senjata Pak oke oke fine oke nggak pakai senjata kepada saudari Ilham mengingat kasus didorongnya anak saya sampai tersungkur ke tanah telah membuat saya sakit hati atas dasar ini maka saya layangkan surat sumasi kepada saudari Ilham kami meminta agar saudari Ilham membuat video klarifikasi dan permintaan maaf yang tulus dalam satu kali 24 detik jika tidak dengan ringan hati kami akan bawa ini ke jalur hukum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!